Kota Solo, Jawa Tengah mendapatkan jatah rekrutmen 461 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018. Kuota tersebut untuk 3 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis. Wakil wali kota Solo, Ahmad Purnomo, mengatakan jika pemerintah pusat telah menyetujui kuota sebanyak 461 formasi, kuota penerimaan CPNS 2018 lebih sedikit dibandingkan dengan permohonan pengajuan pemerintah kota Solo ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 694 formasi. Ia menjelaskan pelaksanaan tes CPNS dilakukan di Kebupaten Sragen, tes tersebut akan dilakukan secara serentak. Ia menyebut proses rekrutmen dimulai dari pendaftaran melalui website Badan Kepegawaian Negara dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenang dalam penerimaan CPNS tersebut. Piatnya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya dengan oknum-oknum yang bisa memasukkan menjadi CPNS. Piatnya cukup banyak, sama atau mendekati itu juga cukup banyak. Piatnya yang terang dari sejumlah 461 itu yang paling banyak adalah tenaga guru-guru. Nomor dua, kesehatan. Nomor tiga bagian umum. Dan kayaknya persyaratannya semuanya harus S1 atau D3, itu bergabar. Kita tidak mempunyai kewenang apapun dalam hal menentukan atau menguluskan semuanya sudah dari usah. Bahkan tesnya besok secara keseluruhan dilaksanakan di sakit. 461 formasi tersebut terdiri dari formasi tenaga guru sebanyak 224, tenaga kesehatan 195 formasi, serta tenaga teknis sebanyak 42 orang. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah BKPP Desolo, Rahmat Sutomo, mengatakan, sesuai dengan keputusan wali kota, penerimaan CPNS akan mengikuti aturan dengan memberikan formasi kepada penyandang disabilitas sebesar 1 persen yakni 5 formasi. Wali kota juga menetapkan bahwa formasi tahun ini sesuai mempan, harus kalau kumlot tadi dapat mengambil lulusan kumlot. Kalau yang ketiga ini difabel, kita harus mengambil kuota 1 persen, sehingga pemerintah kota Surakarta, sesuai dengan SK Wali Kota, mengambil 5 formasi untuk difabel dengan ketentuan difabel Tunadaksa, kaki. Kenapa hanya kaki? Karena untuk urusan SRB, tahun ini SRB sudah dalam koridor provinsi. Sehingga difabel yang lain, semuanya muncul di formasi. Difabel kita nanti akan kita arahkan di tenaga kependidikan, yaitu guna kama, bagaimana Islam, Katolik, kemudian yang dua, untuk tenaga AIB di SMP. Rahmat menambahkan pelaksanaan tes CPNS akan memakai sistem Computer Assisted Test atau CAT yang akan dilakukan pada pertengahan bulan Oktober mendatang. Peserta yang mendaftar akan mengikuti tes dengan pengamanan ketat untuk menghindari adanya joki saat pelaksanaan tes. Tarasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Tarasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.